Ayo kita lanjut ke nomor 16 ya di sini nomor 16 ya onel onerun itu artinya hari ini Hai wayo il imnida di sini kan ada nama-nama hari wall wasu mok kem toil wolyo il wayo il suyo il mokyo il gemyo il toyo il iljo il atau disingkat wall wasu mok kem toil onerun wayo il imnida jadi sini hari ini adalah hari Selasa nah kata kuncinya disini nail nail itu artinya besok neren musen yo il imnika besok itu hari apa nah jadi setelah Selasa ini gampang ya wall wasu berarti jawabannya suyo il atau hari Rabu kita pilih aja disini woyo il itu Senin suyo il ini ini Rabu mokyo il ini Kamis kemyo il itu hari Jumat itu hari Sabtu berarti jawabannya yang B Hai kemudian nomor 17 binkan binkan ini kolom-kolom yang kosong binkannya drogal masukkan kepada kolom yang kosong drogal itu masukkan binkan e e ini ke ke kolom yang kosong almazen danok kosa kata almazen ini yang sesuai guru itu memilih sipsyo itu silahkan pilihlah kosa kata yang sesuai kemudian masukkanlah kedalam kolom yang kosong ini dari potongan lirik lagu lirik lagu mungkin kalian sudah pernah mendengar gom seh titik-titik ini satuan satuan gom gom itu beruang seh jawabannya apa tiga seh itu tiga semari jadi tiga ekor han jipe han itu satu jip itu rumah e itu di dalam so ada di dalam rumah apa apa itu ayah gom itu beruang oma itu ibu gom itu beruang egi egi itu anak gom itu beruang berarti jawabannya mari gom seh mariga han jipe iso apa gom oma gom egi gom kalau ini biong biong ini untuk satuan botol ya han biong du biong satu botol dua botol kalau c itu jang jang ini untuk satuan lembar han jang du jang biasanya untuk lembaran kertas yang d ini geret geret ini satuan untuk mangkok yang ini kwon kwon itu jilid han kwon du kwon se kwon satu jilid dua jilid atau tiga jilid kemudian nomor 18 nomor 18 nanen nah nah itu saya sama seperti jo tapi nanen ini biasanya informal untuk orang yang seumuran kita atau dibawah kita conyok siksa conyok ini malamnya conyok siksa siksa itu makan sama seperti mukta cuma disini lebih sopan nanen conyok siksa huwe huwe itu setelah titik-titik undung undung itu olahraga hamnida biga bi ini hujan wado datangpun nuni wado mail undung salju turun pun mail itu setiap hari undung ulhamnida jadi setiap hari selalu olahraga gonggang hea harus selalu sehat gonggang hea gonggang hada itu sehat hea itu harus ildo pekerjaan jalhago pekerjaan itu lancar hengbok hage hengbok hage itu bahagia salsuit kitemun imnida karena kita harus hidup dengan bahagia pekerjaan lancar dan harus selalu sehat nah untuk mengisi kolam yang kosong ini kata sambung apa yang yang tepat A ini gakem gakem itu kadang-kadang B itu banggem banggem itu baru saja artinya C hangsang selalu D itu onje kapan E itu bolso sudah jadi nanen jonyok siksa huwe saya setelah makan malam huwe setelah makan malam hangsang selalu undung ulhamnida selalu olahraga biga wado walaupun turun hujan nyoni wado walaupun turun saju mail undung ulhamnida mail setiap hari di harus olahraga karena dari sini dari belakang karena hidup harus bahagia supaya pekerjaan lancar dan harus selalu sehat jadi jawabannya hangsang kemudian nomor sembilan belas uri nomor siga uri gua janglim nomu titik-titik boyoyo uri itu kita gua janglim itu kepala bagian atau ketua atau mandor nomu nomu itu sanga titik-titik boyoyo kelihatannya Sina menjawab bacayo benar suin sal nomu sionende suin sal suin itu lima puluh sal itu usia nomu nomu sionende walaupun usianya lebih lima puluh tahun samsip t corom boyoyo samsip samsip itu tiga puluh t itu usia corom seperti boyoyo terlihat seperti usia tiga puluh tahun nah disini bingkan yang apa kosa kata yang pas biasanya apa disini koko itu besar yang jawabannya maha yang nomor b itu caka caka itu kecil yang c itu colmo muda yang day itu ki tinggi Hai kemudian e itu muke berat uri gua janglim nomu colmo boyoyo jadi keketua bahwa kita sangat terlihat muda macayo benar suin sal nomu sionende walaupun usianya sudah lebih dari lima puluh tahun samsip t 30 tahun corom seperti tiga puluh tahun boyoyo terlihat seperti umur tiga puluh tahun kemudian nomor dua puluh disini ada papan pengumuman ada gambar orang terjatuh daem pyo jirel matke solmyunghan gosel guru sipsyo daem pyoji ini lihatlah pengumuman berikut atau pyoji itu apa ya seperti pamplet gitu guru sipsyo silahkan pilih silahkan pilih yang sesuai dengan penjelasan solmyunghan gosel itu yang sesuai dengan penjelasan matke itu yang sesuai solmyunghan gosel itu sesuai penjelasan kere sipsyo silahkan pilih yang sesuai dengan penjelasan yang tergambar di dalam pyoji ini atau papan pengumuman disini ada orang yang terjatuh mikrom mikrom itu licin cuai cuai itu perhatian atau hati-hati cuai mikrom itu licin jadi penjelasannya disini kita cari abcd atau e gong sajang gong sajang ro garomion u he john hasib syo ini bahasanya udah bahasa tingkat tinggi gong sajang itu apa sih tempat konstrukturi garomion garyomion kalau pergi ke tempat kerja u he john hasib syo u he itu Pergilah ke sebelah kiri Jika kamu ingin Pergi ke tempat kerja maka harus belok ke kiri Ini gak jamung ya Kemudian nomor B Kongsajung itu Sedang Melakukan pekerjaan Cuca Ini parkir Haji Maseo Jangan parkir karena sedang ada Pekerjaan Nomor C Karena Gongsah ini sedang perbaikan Konstruksi Karena sedang ada konstruksi Silahkan untuk putar balik Ini ditandai saja ya Jawabannya Kemudian nomor D Di tempat kerja Anjonmo Helm yang warna kuning Cakyong Haseo Cakyong ini memakai di kepala Silahkan pakailah Helm pengaman Nomor E Badaki Mikro Unika Badak Badak ini bukan badak Bercula satu ya Tetapi dalam gasok Keren lantai Mikro Mikro itu Vicin Mikro Unika Karena lantainya licin Josim Hasib Sio Jadi hati-hati Karena lantainya licin Nah yang sesuai dengan papan pengumuman ini adalah jawabannya nomor E Jadi jawabannya nomor E Kemudian nomor 21 Nah disini Menenpyohyon Muasimnika Jadi apa Ungkapan yang sesuai dengan gambar Nah ini sedang makan ya Biasanya kalau orang Korea Sedang makan itu Nah ini ucapan yang tepat Silahkan makan dengan Yang enak Yang B itu Gongbu halte Sedang belajar Yang C itu Ilhalte Sedang bekerja Yang D itu Unjon halte Itu sedang menyetir Yang E itu Masilte Masida Asal katanya Sedang minum Berarti jawabannya yang tepatnya itu A Kemudian nomor 22 Nah ini adalah ucapan Ucapan yang tepat Untuk menggambarkan Untuk menggambarkan Sesuai dengan gambar disini Yang A Sehebok Mani Badi Sewe Itu ucapan Selamat tahun baru Selamat tahun baru Yang B itu Stengil Cukahamnida Ini selamat ulang tahun Kalau yang C itu Gironel Namu-namu Cukahanta Selamat Menempuh hidup baru Atau selamat menikah Yang D ini Coropel Cukahamnida Selamat kelulusan Kalau yang E Oso Seo Selamat Datang Jadi jawabannya Yang C Kemudian nomor 23 Gak Dana Ada percakapan lagi Hanguk Marel Titik-titik Ada tanda tanya Nih Hanguk Marel Gongbu Hesoyo Nah disini ada Gongbu Hesoyo Ada Hesoyo Jadi ini adalah Tensis Masa Lampau Kalau asalnya Gongbu Hada Plus Hesoyo Hada Jadi berubah Jadi Hesoyo Artinya sudah Belajar Hanguk Marel Kung Kalau yang A Kalau kita masukkan yang Gongbu Hacago Ini mengajak ya Ayo kita belajar bahasa Korea Yang B Gongbu Halko Kan belajar bahasa Korea Kalau yang C Gongbu Hapsida Mari belajar bahasa Korea Kalau yang D Silahkan belajar bahasa Korea Kalau yang E Yang E ini Tensisnya ada Hesoyo Sudah belajar bahasa Korea Kan Hanguk Marel Gongbu Hesoyo Sudah belajar bahasa Korea Kan Nih Ya Hanguk Marel Gongbu Hesoyo Jadi kalau ada akhirannya Kata kerja Atau kata Sipat Kata kerja Kalau kata kerja Yang berakhiran Hada Kalau mau Tensis ke Masa Lampau Itu jadinya Hesoyo Jadi jawabannya Hesoyo Juga Nomor 23 Nomor 23 Ini Anak Sedang ulang tahun Ucapan yang tepat Apa Ucapan yang tepat Untuk mengucapkan Selamat ulang tahun Apa Yang A Sehebok Mani Badeseo Selamat tahun baru Yang B Singel Cukahamnida Yang C Gioronel Nomunomu Cukahanta Selamat Menempuh hidup baru Yang D Coropel Cukahamnida Selamat Merayakan kelurusan Atau selamat Ya udah lulus Nomor E Pali Gunggang Haseo Semoga cepat Sembuh Jadi jawabannya Yang B Kemudian nomor 4 Nomor 4 Ada percakapan Siga Dan Neel Neel itu besok Dejone Dejone itu Nama kota E itu Ke Ganende Ga itu Pergi Nende itu Tapi Neel Dejone Ganende Besok Mau pergi Ke Dejone Tapi Gica Pio Gica itu Ingat Kereta api Pio itu Tiket Gica Pioral Kuk Yeme Heo Besok Mau pergi Ke Dejone Tapi Apakah Harus Memesan Tiket Kereta Gak perlu Gak perlu Memesan Terlebih dahulu Esok ini Di Salsu Isoyo Bisa Membeli Di Yang A Ini Anesok Anesok itu Tempat Pengumuman Jadi Disini Mempertanyakan Membeli Tempat Membeli Tiket Itu Di Mana Anesok itu Tempat Pengumuman Gualisa Muso Itu Tempat Perawatan Giong Chalso Itu Kantor Polisi Jeep Itu Rumah Membioso Ini Adalah Tempat Tiket Jadi Jawabannya Yang E Membioso Terima kasih Terima kasih Ai Terima kasih.